3 tip membantu peserta didik melatih berpikir kreatif di kelas 3 tip membantu peserta didik melatih berpikir kreatif di kelas Pertama, ajaklah diskusi kelompok. Ajaklah mereka berbicara dalam suasana santai. Biarkan mereka menyampaikan apa saja yang ada di pikiran mereka. Kalau belum lancar, bahkan tidak mau, berilah motivasi. Kalau pendapat mereka kurang tepat, anehkan. Kedua, hindari kata salah. Dalam melakukan sesuatu atau menjawab sesuatu, kadang kita mencumpai jawaban atau saran yang tidak tepat bahkan aneh. Untuk melatih berpikir divergensi swat, hindari kata salah. Biarkan ide mereka mengalir tanpa beban. Ketiga, mengapresiasi. Apresiasi bisa diartikan menghargai atau menilai dalam arti positif. Satu, memberikan apresiasi bisa berupa tepuk tangan, acungan jempol, kata penyemangat, dan memajang karya siswa. Dampaknya akan memicu semangat siswa. Dua, latihlah siswa memberikan penilaian terhadap karya dan pendapat siswa lain. Dengan mengapresiasi dan menilai, kita melatih siswa berpikir konvergen. Jawaban, saran, dan ide dari siswa kita berikan apresiasi dan penilaian. Sehingga nanti akan muncul jawaban yang tepat atau solusi dari pemikiran siswa.